Nah, itu tadi manfaat bangun pagi. Jadi manfaatnya banyak banget, termasuk kalau kita bangun lebih awal, maka rezeki semakin dekat. Jadi, Pemirsa, mulai sekarang, cobalah bangun lebih awal supaya siap menjemput rezeki. Dan info tadi, sekaligus menutup pejumpaan kita hari ini dan nggak terasa untuk saya. Dan tentunya kita akan kembali setiap 6 Jumat, pukul 9 hingga 10 pagi, dan tentunya hanya di TV One, hanya di program hidup sehat. Tapi sebelum itu, Pemirsa, saya Dr. Sabrina akan memberikan tips untuk Anda bagaimana cara mengatasi perut kembung. Saya Dr. Sabrina Raisa. Dan Dr. Heikal, Indonesia, hidup sehat! Saat kembung, perut pasti sangat tak nyaman. Rasa begah, mulas, bahkan sampai nyeri ulu hati biasanya dirasakan saat perut terasa penuh akibat gas. Nah, ini biasanya terjadi usai makan berlebihan dan cepat. Sembelit atau masuk angin. Nah, cara sehat kali ini, Dr. Sabrina Raisa akan menjelaskan bagaimana mengatasi perut kembung. Pemirsa, perut kembung atau yang dikenal dengan dyspepsia adalah penumbukan gas di dalam saluran organ cerna. Tentunya, kembung membuat kita merasa tidak nyaman. Saya, Dr. Sabrina Raisa, akan memberikan cara sehat untuk Anda bagaimana cara mengatasi kembung di rumah. Cara set pertama, Anda dapat mengoleskan minyak beraroma alami pada perut Anda, seperti contohnya minyak peppermint. Tujuannya adalah untuk merelaksasi otot polos dan ini berefek juga untuk antispasmodic. Anda juga dapat memanfaatkan minyak kayu putih atau minyak telon yang dibalurkan ke perut dan menambahkan sedikit pinjaitan ringan pada perut Anda. Selanjutnya, Anda juga dapat mengkonsumsi minuman probiotik untuk meningkatkan bakteri baik dalam saluran cerna Anda sehingga gas akan berkurang pada perut. Nah, pemirsa, sekarang di hadapan saya sudah ada bahan-bahan untuk membuat ramuan jahe. Nah, Anda dapat membuat ramuannya dengan langsung memarut jahe seperti ini, memakai parutan. Atau bisa juga menyeduh jahe yang sudah berbentuk dalam kemasan seperti ini. Nah, sekarang kita langsung buat yuk ramuan jahenya. Lalu, tuangkan air panas. Nah, ramuan jahenya telah siap. Nah, minuman jahe ini dapat merelaksasi otot polos dan memberikan efek kelega pada perut. Nah, pemirsa, dan ada satu cara lagi untuk mengatasi kembung yaitu Anda dapat melakukan eksersis, contohnya adalah kardio yang dilakukan selama 5 menit dalam 1 hari. Fungsinya untuk memberikan kontaksi alami pada saluran cerna sehingga makanan akan lancar, juga gas akan terbuang dari usus. Pemirsa, demikian cara sehat untuk mengatasi kembung di rumah. Saya Dr. Sabina Raisa untuk hidup sehat.